selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang istri kepada suaminya kemudian suami yang cinta kepada istrinya begitu pula antara anak dengan orang tua dan yang banyak juga sekarang adalah cinta yang Terlarang antara anak muda Dan anak mudi Baik Ibnul Qayyim Rahimullah Ta'ala Itu menyebutkan dalam Kitab Beliau Roda Telmu Hibbin Tentang makna cinta Ini banyak definisi sebenarnya Tentang masalah cinta Termasuk di dalamnya adalah Di antara makna cinta adalah Kecondongan Hati Kepada sesuatu Jadi ketika seseorang condong kepada Orang tuanya Atau anaknya Atau ketika seorang pemuda condong hatinya Kepada seorang wanita Maka itu cinta namanya Kemudian juga di antara makna Cinta adalah Ketika dia mengutamakan Mendahulukan Yang dia cintai Dibandingkan dengan seluruhnya Ini juga termasuk makna cinta Atau juga termasuk di dalamnya Makna cinta adalah Sama antara Apa yang diinginkan oleh orang yang Mencintai dan yang dicintai Sama Keinginannya Sama kemauannya Itu termasuk dari makna cinta namanya Jadi kalau seorang suami Merintah Istrinya untuk masak Kemudian istrinya melakukannya Sama keinginannya Kemauannya Maka itu makna cinta namanya Itu termasuk diantara Makna cinta Banyak sebenarnya ya Di antara Definisi ya Di antara makna Cinta itu Dan pada kesempatan kali ini Pembahasan cinta kita adalah Yaitu tanda Cintanya seorang hamba Kepada Allah dan Rasulnya Ya banyak orang sekarang ya Mengaku dirinya cinta Kepada Allah Dan Rasulnya Tapi Belum tentu Allah SWT Mengakui cintanya Seperti kata penyair Jadi semua orang mengaku Punya hubungan cinta Dengan Layla Tetapi Layla Tidak mengakui cintanya Ini bertepuk tangan Sebelah namanya Bertepuk tangan Sebelah Baik Hati itu Karena Masalah cinta Itu adalah amalan hati Adalah mahabbah Dan di antara fitrah Hati itu adalah Dia akan Mencintai Siapa saja Yang berbuat Baik Kepadanya Itu Kecondongan hati Seperti itu Siapa saja Yang berbuat Ehsan Berbuat kebaikan Kepadanya Maka dia akan cinta Kepada itu Yang memberikannya Dan Sebagai mana yang sudah kita Maklumi Bahwa Sumber Segala kebaikan Segala nikmat Dan segala kebaikan itu Dari Allah SWT Wama bikum bin nikmatin Famin Allah Tidak ada Satupun nikmat Yang kalian Rasakan Itu kecuali Datangnya dari Allah SWT Jadi harusnya Hamba itu Cinta Kepada Allah SWT Kenapa? Karena Segala apa Yang dia Dapatkan Apa itu Pakaian Atau Sehat Kekuatan Kenikmatan Dunia yang didapatkan Seluruhnya Dari Allah SWT Bahkan ilmu pun Yang didapatkan Seluruhnya Datangnya Dari Allah SWT Allah SWT Mengajarkan kepada manusia Apa yang dia tidak ketahui Berarti kan Yang mengajarkan manusia ilmu Adalah Allah SWT Jadi itu nikmat Bahkan ilmu Datangnya dari Allah SWT Maka wajib Bagi hamba itu Untuk mencintai Allah SWT Di atas Puncak kecintaan Dan dia Menyembah Kepada Allah SWT Semata Dan tidak Menyakutukannya Dengan sesuatu Apapun juga Itu harusnya Hamba seperti itu Tapi kenyataannya Kan banyak ya Sudah diberikan Nikmat Begitu besar Begitu banyak Kepada hamba itu Tapi hamba itu Tidak Cinta Kepada Allah SWT Ya walaupun Tingkatan cinta itu Berbeda-beda ya Setiap orang Tergantung dari Betapa Berapa Besar Cintanya dia Kepada Allah SWT Maka diantara Tanda Kecintaan Seorang hamba Kepada Allah SWT Ini berdasarkan Dengan firman Allah SWT Ayat yang sering kita dengar Katakan Wahai Muhammad Jika kalian cinta Kepada Allah SWT Maka ikuti aku Dari ayat ini Menunjukkan kepada kita Bahwa diantara Tanda kecintaan Seorang hamba Kepada Allah SWT Dia taat kepada Rasulnya Jadi dia melakukan Perintahnya Dan meninggalkan Larangan Allah SWT Itu tanda Kecintaan Dia mengikuti Rasulnya Apa yang dia Perintahkan Dan meninggalkan Apa yang dia Larang Maka oleh Karena itulah Siapa yang Mengaku dirinya Cinta kepada Allah SWT Kemudian dia Menyelisihi Rasulnya Dia menyelisihi Rasulnya Maka berarti Pengakuannya adalah Dustah Pengakuannya adalah Dustah Kemudian diantara Faedah Manfaat Yang dirasakan Yang didapatkan Oleh seorang hamba Ketika dia cinta Kepada Allah SWT Dengan mengikuti Rasulnya Lanjutan dari Ayat itu Ketika kalian Mengikuti Rasul Allah SWT Maka Allah Cinta kepada kalian Allah SWT Mengambilkan cinta Kepada kalian Bahkan Allah SWT Mengampuni Dosa-dosa kalian Maka Allah SWT Mengampuni Dosa-dosa kalian Jadi bukan hanya Sekedar perintah Untuk Mengikuti Rasulnya Tapi Allah SWT Memberikan balasan Yang lebih besar Daripada Bentuk kecintaan Manusia Kepada Allah SWT Kemudian juga Dari firman Allah SWT juga disebutkan Yang merupakan Tanda cinta Seorang hamba Kepada Allah SWT Iaitu Wahai orang-orang yang beriman Siapa yang Murtad diantara kalian Dari agamanya Siapa yang keluar Dari agama Islam Ini banyak Sekarang Kau muslimin Yang Diberikan Indomie Diberikan Beras Sudah diberani Ditinggalkan Agamanya Siapa yang keluar Allah SWT Mengencang Siapa yang Murtad dari agama Maka Maka Allah SWT Kelak Akan mendatangkan Suatu kaum Yang Allah Cinta kepada mereka Dan mereka pun Cinta kepada Allah SWT Maka disebutkan Setelahnya itu Ciri mereka Tanda mereka Cinta kepada Allah SWT Adalah Adhin latin alal mu'midin Tandanya Adhin latin alal mu'midin Dia menyayangi Orang-orang mu'midin Di antara Bentuk sayangnya Terhadap Komuminin Itu banyak Bentuknya Banyak Bentuknya Segala Bentuk Ehsan Kebaikan Itu Masuk dalam Bentuk Kecintaan Kepada Allah SWT Jadi Tanda dia cinta Kepada Allah SWT Dia membantu Saudaranya Dia membantu Ehsan Kepada saudaranya Kepada muslimin Apakah dalam Bentuk pikiran Dalam bentuk Materi Dalam bentuk Jiwa Bentuk Harta Dan sebagainya Semuanya Itu tanda Bahwa Seorang itu Cinta kepada Allah SWT Kemudian Yang kedua Yang disebutkan Di dalam Ayat ini Adalah Adhin alal kafirin Dia Keras Terhadap Orang-orang kafir Orang-orang kafir Yang Menentang Ayat Ayat Allah SWT Mendustakan Rasul-Rasul Allah SWT Bersikap Keras Terhadap Mereka Tapi Tidak juga Menghalangi Seseorang Bersikap Lembut Kepada Orang-orang Kufar Ini Biasanya Dilihat Dari Masalah Yang ada Masalah Yang ada Masalah Terhadap Mereka Yang Berikan Manfaat Kadang-kadang Kita Bersikap Keras Kadang-kadang Bersikap Lembut Kepada Mereka Ini Disebutkan Oleh Abdurrahman Al-Assad Di dalam Taksir Beliau Terhadap Ayat ini Ini Tanda Yang kedua Yang ketiga Yang disebutkan Di dalam Ayat itu Adalah Tanda Bahwa Seorang Hamba Cinta Kepada Allah SWT Dia bersungguh-sungguh Mujahada Mujahada Jalan Allah SWT Apakah Dengan Jiwanya Dengan Hartanya Dengan Lisannya Dengan Hatinya Dia Mujahada Di jalan Allah SWT Mujahada Dalam bentuk umum Dalam bentuk umum Bukan hanya Sekedar Berperang Di Melawan Orang-orang Kufar Tetapi Dari sisi Yang lainnya Dari sisi Makna Secara umum Makna Secara umum Kemudian Yang keempat Di antara Tanda Seorang Cinta Kepada Allah SWT Adalah Dia Wala Ya Khafuna Loma Talaim Dia tidak Merasa Takut Jalaannya Orang-orang Yang mencelah Dia Ketika Dia berada Di atas Jalan Allah SWT Di atas Kebenaran Dia tidak Takut Jalaannya Orang-orang Yang mencelah Dan itu Memang Konsekuensi Bagi orang Yang berada Di atas Jalan Allah SWT Akan Menghadapi Berbagai macam Cobaan Dari Berbagai macam Cobaan Orang yang Cinta kepada Allah SWT Dia tidak Khawatir Dia tidak Takut Terhadap Celaannya Mereka Celaannya Mereka Ini disebutkan Di dalam ayat ini Ini antara Empat Tanda Cinta Seseorang Kepada Allah SWT Kemudian Juga disebutkan Bahwa di antara Tanda cinta Seorang hamba Kepada Allah SWT Dia mendahulukan Apa yang Dicinta oleh Allah SWT Dibanding Kedangan Apa yang Dicinta oleh Dirinya Atau Hawa Natsunya Seperti Kecintaan Kepada Harta Kepada Kerabatnya Kepada Tanah Airnya Ini kan Tabiat Manusia kan Seperti itu Cinta Kepada Harta Cinta Kepada Tanah Kelahirannya Cinta Kepada Kerabatnya Itu Tabiat Manusia Ini disebutkan Dari Allah SWT Dalam Al-Quran Allah SWT Saudara 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 Kalian Istri Istri Kalian Kerabat Kalian Dan Harta Yang Kalian Kumpulkan Dan Perdagangan Yang Kalian Takutkan Kerugiannya Dan Tempat Tinggal Yang Kalian Ridhoi Yang Kalian Senagi Kalian Lebih Cinta Kepada Itu Daripada Allah SWT Dan Rasulnya Lebih Cinta Perkara Demikian Dibandingkan Dengan Jihad Fisabidillah Fatah Rabbasu Kata Allah SWT Fatah Rabbasu Maka Tunggulah Kata Allah SWT Hatta Yatiyallahu Bi'amri Sampai Allah SWT Mendatangkan Perintahnya Ini Berdasarkan Tafsir Ibn Kasir Beliau Mengatakan Tunggulah Sampai Allah SWT Mendatangkan Azabnya Musibah Yang Kemenimpah Kalian Kalau Kalian Lebih Cinta Itu Demikian Disebutkan Itu Dibandingkan Dengan Allah SWT Dan Rasulnya Dan Jihad Fisabidillah Jihad Fisabidillah Ini Dicontohkan Oleh Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Kau Muhajirin Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Mereka Meninggalkan Tanah Airnya Tanah Kelahiratnya Rumah Rumah Mereka Keluarga Mereka Ditinggalkan Harta Mereka Ditinggalkan Untuk Apa Untuk Mendapatkan Keridoan Allah SWT Untuk Mendapatkan Keutamaan Allah SWT Untuk Membela Agama Allah SWT Mereka Relah Ditinggalkan Semuanya Kenapa Karena Lebih Dicinta Allah SWT Dibandingkan Dengan Harta Tanah Air Mereka Keluarga Mereka Maka Allah SWT Katakan Mereka Itulah Orang-orang Yang Jujur Jujur Keimanan Mereka Kepada Allah SWT Maka Bandingkan Dengan Masa Sekarang Ini Banyak Diantara Manusia Pada Masa Sekarang Ini Lebih Lebih Dicinta Kepada Mereka Lebih Mendahulukan Hawa Nafsunya Keinginan Jiwanya Di Atas Ketaatan Kepada Robnya Apa Buktinya Ketika Mereka Dipanggil Untuk Sholat Ke Masjid Mereka Lebih Mengutamakan Tidur Bermain-main Dengan Anaknya Dengan Keluarganya Dibandingkan Dengan Panggilan Allah SWT Itu namanya Berarti Dia lebih Cinta Keluarganya Anaknya Dibandingkan Dengan Allah SWT Itu Bentuknya Yang Banyak Terjadi Di Masa Kita Sekarang Apalagi Hari Jumat Hari Jumat Ketika Dipanggil Sholat Allah SWT Katakan Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Kalian Dipanggil Untuk Sholat Pada Hari Jumat Maka Bersegeralah Kalian Berdikir Kepada Allah SWT Bersegera Kalian Menuju Ke Masjid Tinggalkan Jual Beli Kalian Tinggalkan Jual Beli Kalian Itu Tanda Ketika Dia Menerima Panggilan Allah SWT Tanda Bahwa Dia lebih Cinta Kepada Allah SWT Daripada Perdagangannya Jual Belinya Ya Sebagian Manusia Banyak Sekarang Manusia Kan Begitu Dia Nanti Lari Pembelinya Pelanggang Ini Kekhawatiran Namanya Akan Kerugian Perdagangannya Kerugian Dari Perdagangannya Sebagian Orang Juga Para Pedagang Mereka Mendapatkan Harta Dengan Cara Yang Diharamkan Dengan Cara Riba Banyak Kan Sekarang Jaminkan BTKB Anda Dengan Ya Untuk Mendapatkan Uang Tunai Ini kan Banyak Sekarang Bertebaran Dimana Mana Itu Bentuk Riba Namanya Seperti Itu Bahkan Yang Lebih Parahnya Lagi Pakai Songkuk Haji Didatangi Motor Didatangi Orang Di rumah Rumah Songkuk Putih Ini Tanda Mencari Cara Harta Dengan Cara Seperti Itu Dengan Cara Berdusta Dengan Cara Menipu Ini Juga Yang Banyak Terjadi Di Masa Kita Sekarang Lihat Di Penggi Jalan Banyak Penjual Buah Penjual Apa Saja Kan Banyak Begitu 20.000 Satu kilo Ternyata Setelah Di rumah Tinggal Setengah Kilo Ini kan Banyak Sekarang Seperti Itu Lebih Cinta Kepada Harta Dibandingkan Dengan Allah dan Rasul Diantara Juga Keadaan Manusia Sekarang Ketika Dia memiliki Harta Dia Tidak Mengeluarkan Zakat Hartanya Padahal Itu Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Dia Tidak Mengeluarkan Hartanya Untuk Dijalan Allah Dia Tidak Menginfakkan Sebagian Harta Yang Dia Miliki Menunjukkan Bahwa Itu Lebih Cinta Kepada Hartanya Dibandingkan Allah Allah Sudah Sudah Memperingatkan Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Imran Walayah Saban Al-Ladina Ya Bekhaluna Dima Atahum Allah Minfadli Hua Khairan Lahum Bal Hua Syarru Lahum Sayutawikuna Atau Sayutawikuna Ma Bakhiru Bihi Yawmal Kiyamah Jangan Jangan Orang-orang Yang Bakhir Itu Menyangka Jangan Sampai Orang-orang Bakhir Itu Menyangka Bahwa Apa Yang Diberikan Allah S.W.T. Kepadanya Itu Kebaikan Bahkan Allah S.W.T. Katakan Bal Hua Syarru Lahum Bahkan Itu Kejelekan Untuk Mereka Mungkin Secara Kasat Mata Mungkin Ya Kedikmatan Kebaikan Yang Dapatkan Tapi Ketahuilah Jika Seorang Hamba Dibilikan Harta Dan Dia Semakin Menjauh Dari Allah S.W.T. Kata Itu Namanya Semakin Dilalaikan Dia Semakin Dilalaikan Sebaya Semakin Menjauh Dari Allah S.W.T. Untuk Dirinya Dia Merasakan Kenikmatan Dunia Paling Hanya Seumur Hidupnya Saja Setelah Itu Dia Merasakan Penderitaan Untuk Selamanya Jangan Dia Menyangka Orang-orang Yang Bahkil Itu Dengan Apa Yang Dia Dapatkan Berupa Kenikmatan Itu Kebaikan Untuk Dia Tidak Bahkan Itu Kejelekan Untuk Mereka Apa Yang Mereka Bahkil Harta Yang Mereka Dapatkan Dia Tidak Mau Keluarkan Akan Dikalungkan Di Leher Mereka Pada Hari Kiamat Ada Yang Bisa Membawanya Itu Kalau Dalam Riwayat Yang Lain Bahkan Dijadikan Tujuh Kali Lipat Dari Itu Akan Dikalungkan Di Leher Mereka Ini Bentuk Siksaan Bagi Mereka Yang Bahkil Terhadap Harta Harta Yang Mereka Meliki Diantara Juga Bentuk Ini Orang Yang Lebih Cinta Kepada Harta Dibandingkan Dengan Allah Rasul Kemudian Berikutnya Diantara Juga Yang Banyak Terjadi Di Masa Kita Sekarang Fenomena Yang Banyak Terjadi Masa Sekarang Juga Orang Tua Orang Orang Tua Yang Memiliki Anak Yang Harusnya Dia Punya Kewajiban Punya Kewajiban Untuk Mendidik Anaknya Untuk Menyuruh Anaknya Melakukan Kebaikan Ketaatan Seperti Sholat Menghadiri Masjid Dan Sebagainya Ini kan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya'ihaladina Amanu Ku'anfusakun Wa'alikum Nar Wahai Orang Orang Yang Beriman Jagalah Diri Kalian Dan Keluarga Kalian Dari Api Neraka Diantara Bentuknya Adalah Dengan Memerintahkan Anak Itu Melakukan Ketaatan Bentuk Penjagaan Orang Tua Kepada Anaknya Adalah Melakukan Memerintahkan Dia Untuk Melakukan Ketaatan Dan Melarang Dia Untuk Melakukan Kejelekan Melakukan Larangan Ini Tapi Sallam Itu kan Sudah Mencontohkan Juga Kepada Kita Semua Ketika Al-Hassan Cucu Beliau Itu Mendapatkan Menemukan Apa Namanya Tamer Ya Kormah Diambil Ini Tamernya Tamer Zakat Sedekah Sedekah Maknanya Zakat Di situ Diambil Dia Memakan Dilarang Dilarang Nabi Sallam Keluarkan Keluarkan Tidak Kau Mengatau Bahkan Kami Tidak Makan Soda Tidak Memakan Hartan Zakat Ini kan Bentuk Pendidikan Terhadap Cucu Beliau Terhadap Sahabat Nabi Yang lain Juga Diajarkan Seperti Itu Ketika Beliau Bersama Siapa Usama Ibn Amr Ketika Beliau Makan Bersama Usama Beliau Katakan Ya Fulan Ya Gulam Sambillah Kul Biaminik Wa Kul Mimma Yadik Ketika Engkau Makan Bacalah Sebutlah Nama Allah Sambillah Sebutlah Nama Allah Sambillah Makanlah Dengan Tangan Kanamu Dan Makan Apa Yang Ada Hadapan Ini Pendidikan Namanya Rasulullah Sambillah Kepada Anak Yang Masih Kecil Ini Bentuk Penjagaannya Orang Tua Kepada Dirinya Dan Keluarganya Begitipula Juga Dalam Hadis Nabi Sambillah Perintahkan Anak Anak Kalian Untuk Solat Ketika Dia Berumur Tujuh Tahun Dan Pukul Mereka Dengan Pukulan Pendidikan Jangan Dipukul Sampai Patah Kakinya Tangannya Itu Mereka Namanya Bukan Mendidik Namanya Itu Itu Menyakiti Anak Yang Seperti Itu Perintahkan Anak Kalian Solat Ketika Berumur Tujuh Tahun Dan Pukul Mereka Ketika Berumur Sepuluh Tahun Ini Kan Bentuk Pendidikan Penjagaan Bentuk Pendidikan Latihan Anak Anak Ketika Dia Masih Kecil Tidak Berat Lagi Untuk Dia Lakukan Tidak Berat Lagi Untuk Dia Lakukan Walaupun Sebagian Memang Banyak Di Antara Orang Tua Sekarang Tidak Peduli Terhadap Anak Makanya Sekarang Banyak Anak 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 Kecil Anak Anak Muda Banyak Sekarang Terjerat Kasus Narkoba Ini Banyak Sekarang Hantui Anak Muda Anak Anak Kecil Ini Harusnya Orang Tua Yang Tidak Mau Peduli Dengan Anak Dia Akan Menanggu Tanggung jawabnya Nanti Tanggung jawab Itu Ini Perhatikan Kisah Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kisah Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketika Bila Diperintah Untuk Menyemli Anak Ini Bentuk Kecintaan Dia Kecintaannya Dia Kepada Allah Bahkan Terhadap Anak Yang Sudir Yang Sudah 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 Besar Disuruh Untuk Disembeli Ya Sebagaimana Yang kita Pahami Bahwa Orang Tua Terhadap Anaknya Itu Saking Sayangnya Walaupun Salah Kadang-kadang Dibela Orang Tua Sebagian Seperti Itu Salah Anaknya Misalnya Dia bertengkar Anaknya Dengan Anaknya Tetangganya Misalnya Walaupun Salah Dia Tanya Disalahkan Anak Tetangganya Pada Harusnya Tidak Bisa Seperti Itu Ini Akan Membuat Anak-anak Semakin Nakal Kenapa Dia Tahu Kalau Saya Berbuat Begini Berarti Benar Ini Saya Dibela Sama Orang Tua Saya Nabi Ibrahim Tidak Diperintah Untuk Menyembeli Anaknya Dia Mengutamakan Cintanya Kepada Allah Tapi Ketika Allah Mengetahui Kejujuran Keikhlasan Cintanya Nabi Ibrahim Kepada Allah Maka Kemudian Allah Mengganti Anaknya Begitu Pula Dengan Allah Memberikan Kabar Gembir Kepada Nabi Ibrahim Dengan Anaknya Yang lain Yaitu Ishaq Dan Keturunannya Anaknya Nabi Ishaq Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub Memiliki Keturunan Lagi Nabi Yusuf Ini Kemberkah Dari Ketaatan Nabi Ibrahim Kepada Allah Bentuk Kecintaan Dia Kepada Allah Baik Kemudian Sebagaimana Seseorang Wajibnya Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Seorang Muslim Juga Wajib Cinta Kepada Rasulnya Muhammad Itu Mengikut Kepada Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Rasulullah Sallam Katakan Dalam Hadis Rewet Anas Malik Hadis Rewet Bukhari Muslim Tidak Tidak Sempurna Tidak Beriman Artinya Tidak Sempurna Keimanan Seorang Sampai Saya Lebih Dicintai Dibandingkan Dengan Anaknya Orang Tuhanya Dan Manusia Seluruhnya Dan Manusia Seluruhnya Makanya Kisahnya Umar Ibn Khattab Iya Ketika Dia Menemui Rasulullah Sallam Dia Katakan Terhadap Dari Segala Sesuatu Kecuali Diriku Berarti Dia Mesti Lebih Cinta Dirinya Dibandingkan Dengan Rasulullah Sallam Maka Apa Kata Nabi Sallam Demi Jewaku Yang Ada Di Tangannya Sampai Saya Lebih Engkau Cintai Daripada Dirimu Sendiri Lebih Saya Lebih Saya Engkau Cintai Daripada Dirimu Sendiri Maka Kata Umar Kalau Begitu Sekarang Engkau Lebih Saya Cintai Daripada Diriku Sendiri Diriku Sendiri Maka Kata Nabi Sallam Kalau Begitu Sekarang Sempurna Keimanamu Wahai Umar Ini Yang Dibuktikan Oleh Para Sahabat Nabi Sallam Ketika Perang Siapa Perang Uhud Dari Siapa Talhaya Yang Relah Menjadi Apa Namanya Perisi Nabi Sallam Ketika Terdasak Itu Tinggal Dia Sendiri Bahkan Dapatkan Ketika Beliau Meninggal 70 Tusukan Pedang Pada Dirinya Demi Untuk Melindungi Nabi Sallam Menunjukkan Bahwa Betapa Besar Cintanya Beliau Bahkan Terhadap Dirinya Sendiri Dia Relah Korbankan Demi Untuk Nabi Sallam Ini Bukti Yang Dibuktikan Oleh Para Sahabat Nabi Sallam Kenapa Seseorang Harus Lebih Cinta Kepada Nabi Sallam Dibandingkan Dengan Dirinya Sendiri Kenapa Rasulullah Sallam Telah Menunjukkan Kepada Kita Jalan Jalan Kebaikan Jalan Hidayah Yang Merupakan Kebahagiaan Dan Keberuntungan Hambah Duniam Akhirat Untuk Selamanya Akhiratnya Itu Jalan Makanya Umatnya Harusnya Lebih Cinta Kepada Rasulullah Dibandingkan Dengan Dirinya Sendiri Apalagi Terhadap Orang Tuhannya Atau Anaknya Karena Nabi Sallam Telah Menunjukkan Jalan Jalan Kebaikan Jalan Hidayah Yang Haruskan Seorang Hambah Itu Taat Cinta Kepada Rasul Muhammad Sallam Makanya Siapa Yang Mengaku Dirinya Cinta Kepada Rasul Dan Tidak Mengikuti Perintah Dan Menjauhi Larangannya Maka Berarti Cintanya Cinta Dusta Namanya Adalah Seorang Hambah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Dia Mencintai Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cinta Kepada Orang Orang Musidin Orang Orang Yang Berbuat Kebaikan Al-Muttaqin Orang Orang Yang Bertaqwa Itu Banyak Disebutkan Dalam Al-Quran Orang Orang Yang At-Tawwabin Yang Bertaubat Orang Orang Mutatawhir Orang Yang Mencucikan Dirinya Dan Sebagainya Itu Karena Allah Cinta Kepada Mereka Jadi Seorang Hamba Dia Cinta Kepadanya Sebagaimana Allah Cinta Kepada Mereka Kepada Cinta Kepada Mereka Itu Banyak Disebutkan Di Dalam Al-Quran Dan Juga Di Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Makanya Seseorang Itu Tidak Akan Mendapatkan Ketika Seorang Mencintai Orang Yang Dicintai Oleh Allah S.W.T Maka Dari Situlah Dia Akan Merasakan Menisnya Keimanan Ketika Itulah Dia Akan Merasakan Menisnya Keimanan Ini Berdasarkan Dengan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Dari Hadis Anas Malik Juga Ada Tiga Perkara Tiga Hal Siapa Yang Baga Ada Padanya Maka Dia Mendapatkan Menisnya Keimanan Yang Pertama Yang Pertama Jika Allah Dan Rasulnya Lebih Dia Cintai Dibandingkan Selain Daripada Keduanya Kalau Dia Bisa Lakukan Itu Maka Dia Merasakan Menisnya Keimanan Merasakan Menisnya Keimanan Kemudian Yang Kedua Dia Cinta Kepada Seseorang Tidak Lagi Mencintainya Kecuali Karena Allah S.W.T Artinya Ketika Hamba Itu Melakukan Sodaranya Melakukan Ketaatan Kebaikan Maka Dia Cinta Kepadanya Tapi Ketika Dia Melakukan Kedurhakaan Maksiat Dosa Dan Sebagainya Maka Tentunya Kecintanya Juga Berkurang Kepadanya Disesuaikan Dengan Dosa Dan Maksiat Kepadanya Akan Semakin Berkurang Kecinta Kepadanya Jadi Dia akan Merasakan Keimanan Ketika Dia Mencintai Seseorang Karena Allah S.W.T Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketika Adalah Dia Benci Untuk Kembali Kepada Kekafiran Setelah Allah S.W.T Menyelamatkannya Dari Kekafiran Itu Sebagaimana Dia Benci Untuk Dimasukkan Kedalam Neraka Jahad Semua Orang Saya Kira Tidak Dia Akan Berjuang Mati Mati Yang Kalau Mau Dimasukkan Kedalam Api Tidak Mau Begitu Seharusnya Seorang Bencinya Dia Kembali Kepada Kekupuran Maka Kalau Dia Bisa Merasakan Seperti Itu Maka Dia Akan Mendapatkan Manisnya Keimanan Manisnya Keimanan Ibn Abbas Juga Mengatakan Bahwa Siapa yang Cinta Karena Allah Benci Karena Allah Artinya Ketika Seseorang Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Dosa Masyid Dan Sebagainya Dia Benci Kepadanya Tapi Ketika Dia Melakukan Ketaatan Harusnya Dia Cinta Kepadanya Tetapi Banyak Sekarang Banyak Yang Kita Hadapi Sekarang Ketika Kita Melakukan Ketaatan Justru Orang Benci Kepada Kita Banyak Bukti Seperti Itu Saya Juga Pernah Mengalaminya Di Masjid Mau Dia Adakan Pengajian Banyak Yang Tidak Senat Tidak Suka Akhirnya Dikancel Disuruh Pindah Orang Melakukan Kebaikan Melakukan Ketaatan Dibenci Dibenci Itu Berarti Bencinya Bukan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Dari Ibn Abbas Bahwa Siapa Yang Cinta Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Benci Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siapa Yang Wala Fillah Siapa Yang Menolong Membantu Saudaranya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memusuhi Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Akan Mendapatkan Wilayat Allah Maka Dia Akan Mendapatkan Wilayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Jadikan Sebagai Wali Akan Mendapatkan Penjagaan Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kemudian Juga Diantara Bentuk Kecintaan Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Juga Tanda Kecintaan Seseorang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Benci Tadi Adalah Dia Mencintai Orang Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Adalah Dia Benci Kepada Orang Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Juga Benci Kepada Orang Yang Dibenci Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Itu Orangnya Atau Amalannya Atau Ucapannya Ini Berdasarkan Dengan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Cinta Kepada Orang Orang Yang Sombong Kepada Orang Orang Yang Sombong Orang Orang Yang Sombong Adalah Orang Orang Yang Al-Kibir Adalah Orang Yang Apa Namanya Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Di Kesombongan Namanya Menganggap Enteng Orang Lain Dia Merasa Dirinya Lebih Berilmu Di Anggap Enteng Orang Lain Itu Bentuk Kesombongan Namanya Termasuk Juga Di Dalamnya Menolak Kebenaran Bentuk Kesombongan Allah Tidak Cinta Kepada Orang Seperti Itu Seharusnya Kita Juga Tidak Cinta Kepada Mereka Benci Kepada Orang Orang Yang Seperti Itu Begitu Pula Juga Firman Allah Subhanallah Allah Subhanallah Ditercinta Kepada Orang Yang Berbuat Kodoliman Berbuat Kodoliman Kodoliman Dalam Menempatkan Sesuatu Bukan Pada Tempatnya Itu Kodoliman Namanya Jadi Kodoliman Bisa Dalam Bentuk Dermedolim Allah Subhanallah Bisa Zolim Terhadirinya Sendiri Bisa Juga Bentuk Kodoliman Terhadap Orang Lain Ini Tiga Bentuknya Allah Tidak Cinta Kepada Orang Orang Seperti Itu Kodoliman Kepada Allah Paling Besarnya Tentunya Kesyirikan Kesyirikan Dibawahnya Bentuk Dosa Masyid Kepada Allah Subhanallah Itu Bentuk Kodoliman Namanya Kodoliman Terhadap Dirinya Juga Seperti Itu Dia Berbuat Dosa Masyid Dan Sebagainya Itu Kodoliman Namanya Terhadap Dirinya Sendiri Kepada Orang Lain Ya Banyak Bentuknya Apakah Dia Mengambil Hartanya Orang Lain Atau Dia Menipu Saudaranya Atau Dia Mengibai Saudaranya Atau Dia Nabima Mengududomba Saudaranya Itu Bentuk Kodoliman Namanya Terhadap Orang Lain Allah Tidak Cinta Kepada Orang Orang Yang Seperti Itu Jadi Seorang Hamba Harusnya Kan Dia Juga Tidak Tidak Cinta Atau Benci Kepada Orang Orang Seperti Itu Wallahu Layuh Hibul Fasad Dalam Ayat Yang Dikatakan Allah Tidak Cinta Kepada Orang Yang Berbuat Kerusakan Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Di Muka Bumi Jadi Di Dalam Ayat Ini Yang Disebutkan Beberapa Banyak Ayat Disebutkan Allah S.W.T. Mewajikkan Di Dalam Ayat Ini Benci Kepada Musuh Allah S.W.T. Ini Dalam Ayat Dikatakan Kamu Tidak Kepada S.W.T. Dan Hari Akhir Dia Berkasih Sayang Dia Menolong Membantu Orang Yang Memusuhi Allah S.W.T. Walaupun Itu Bapak Bapak Mereka Walaupun Itu Anak Anak Mereka Walaupun Saudara Keluarga Mereka Dan Sebagainya Kamu Tidak Akan Mendapatkan Mereka Itu Beriman Kepada Allah Dan Rasul Nya Kepada Allah Dan Hari Akhir Orang Orang Yang Menolong Orang Yang Memusuhi Allah S.W.T. Rasul Nya Dalam Ayat Ini Disebutkan Bahawa Allah S.W.T. Mewajibkan Seorang Hamba Itu Benci Kepada Musuh Allah S.W.T. Yang Memerangi Allah S.W.T. Memerangi Allah S.W.T. Sebagaimana Allah S.W.T. juga Mewajibkan Terhadap Seorang Mumin Benci Kepada Orang Orang Yang Berbuat Kepasikan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Dan Juga Ketahuilah Bahawa Sesungguhnya Segala Kecintaan Yang Didasari Di Atas Maksiat Kepada Allah S.W.T. Maka Itu Akan Berubah Menjadi Permusuhan Pada Hari Kiamat Itu Disebutkan Di Dalam Ayat Orang Yang Akhila Orang Yang Akhila Itu Artinya Cinta Juga Sebenarnya Cuma Tingkatannya Lebih Tinggi Paling Tinggi Kalau Ibn Al-Qui Mengatakan Mentauhid Cinta Itu Hanya Kepada Allah S.W.T. Tingkatan Cinta Paling Tingginya Jadi Orang Yang Seperti Itu Saja Kecintaannya Ketika Di Dunia Pada Hari Kiamat Mereka Akan Bermusuhan Mereka Akan Bermusuhan Kecuali Orang Orang Yang Salim Mencintai Karena Allah S.W.T. Karena Ketakwaan Karena Ketakwaannya Dia Kepada Allah S.W.T. Bahkan Orang Orang Yang Salim Mencintai Bukan Karena Allah S.W.T. Tapi Kecintaannya Di atas Dasar Maksiat Kepada Allah S.W.T. Pemuda Dan Pemuda Cintanya Bukan Karena Dilandasi Karena Allah Tapi Karena Hawa Nafsu Orang Yang Seperti Ini Juga Akan Merasakan Pada Hari Kiamat Allah S.W.T. Katakan Pada Hari Kiamat Nanti Orang Orang Yang Mengingat Kedua Tangannya Akan Mengingat Kedua Tangannya Dia Mengatakan Artinya Dia Menyesali Dirinya Kenapa Saya Tidak Mengikuti Jalannya Rasul Itu Karena Dia Menyesali Dirinya Alang Alang Kecelakanya Saya Alang Kabaiknya Seandainya Saya Menjadikan Pulang Itu Sebagai Kekasih Saya Baru Dia Sesali Dirinya Ketika Dihadapan Allah S.W.T. Kenapa Saya Tidak Dijadikan Orang Yang Baik Itu Yang Rajin Solat Yang Menuntut Ilmu Sebagai Orang Yang Saya Cintai Justru Yang Dicintai Orang Orang Yang Tidak Solat Orang Yang Suka Minum Minum Minjuri Dan Sebagainya Itu Dia Akan Sesali Dirinya Pada Hari Kiamat Kemudian Yang Terakhir Disebutkan oleh Nur Qayyim Bahwa Diantara Sebab 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 Juga Akan Mengantarkan Kepada Kecintaan Kepada Kecintaan Kecintaan Kepada Allah S.W.T. Yang pertama Disebutkan Oleh Nur Qayyim Secara Ringkas Adalah Membaca Al-Quran Dan Tadab Burinya Ini Tujuan Utama Sebenarnya Al-Quran Adalah Ditadab Buri Dipahami Maknanya Kemudian Diamalkan Isinya Itu Tujuan Utamanya Walaupun Membaca Al-Quran Adalah Mendapatkan Banyak Keutamaan Yang Dimiliki Tetapi Tujuan Paling Besarnya Adalah Ketika Ditadab Buri Dipahami Al-Quran Kandungannya Makna Maknanya Di Dalamnya Kemudian Diamalkan Isinya Itu Yang pertama Kemudian Yang kedua Adalah Attaqorrub Irallahi Bin Nawafil Badal Farwa'id Diantara Untuk Mendapatkan Kecintaan Kepada Allah S.W.T. Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T. Dengan Sunnah Sunnah Dengan Sunnah 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 Bukan Sunnah 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 Amalannya Dengan Hatinya Nantinya Saya Mengingat Allah S.W.T. Atau Apa namanya Amalan Amalan Hati Seperti Khosya Khaw Idaba Kecintaan Itu Kepada Allah S.W.T. Tawakkal Hanya Kepada Allah Itu Seluruhnya Adalah Amalan Amalan Hati Lisan Kalau Lisan Saya kira Jelas Berdikir Yang Kita Pahami Dikir Pagi Dampatannya Ketika Apa Namanya Handak Tidur Bangun Tidur Dan Sebagainya Semua Bentuk Zikir Kepada Allah S.W.T. Dengan Amalan Kalau Amalan Secara Umum Amalannya Semua Adalah Salah Puasa Itu Bentuk Dari Zikir Kepada Allah S.W.T. Itu Untuk Mendapatkan Kecintaan Kepada Allah S.W.T. Kemudian Yang Keempat Diantara Sebab Untuk Mendapatkan Kecintaan Allah S.W.T. Adalah Meutamakan Kecintanya Kepada Allah Di Atas Kecintaan Kepada Dirinya Sebagai Yang Yang Dijelaskan Tadi Kemudian Yang Kelima Adalah Ta'ambul Fi Asma Illahi Wasifatihi Seseorang Memperhatikan Mendalaan Mentadaburi Nama Dan Sifat Sifat Allah S.W.T. Itu Akan Akan Memunculkan Kecintaan Kepada Allah S.W.T. Seperti Misalnya Nama Allah Al-Razak Yang Mau Memberi Rezki Memberi Rezki Segala Rezki Yang Kita Dapatkan Datang Dari Allah S.W.T. Dengan Kita Memahami Dari Nama Dan Sifat Allah S.W.T. Kita Akan Semakin Cinta Kepada Allah S.W.T. Dan Allah S.W.T. Akan Cinta Kepada Kita Ketika Seseorang Memperhatikan Nimat Allah S.W.T. Atas Sambanya Ini Juga Sudah Tadi Kecondongan Jiwa Itu Condongnya Kesitu Dia Akan Cinta Kepada Siapa Saya Berbuat Baik Kepadanya Berbuat Baik Kepadanya Ya Seperti Misalnya Suami Istri Kan Juga Seperti Itu Jadi Suami Sayang Kepada Ister Istrinya Kepada Ister Senantiasa Taat Kepada Suaminya Pagi Pagi Sudah Ada Kopinya Ada Kuenya Bagaimana Suaminya Semakin Cinta Kepada Ister Tapi Kalau Sudah Pagi Pagi Masih Tidur Aduh Jangan Jangan Lerinya Ke Warung Kopi Warkop Baik Itu Apa Namanya Bentuk Kecinta Itu Akan Mendapatkan Kecinta Ketika Dia Berbuat Baik Kepadanya Kemudian Yang Adalah Inkisarul Kalbi Bina Yadih Lahi Ta'ala Dia Merendahkan Menundukkan Hatinya Di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Yang Kedelapan Adalah Al-Khalwat Billahi Waktah Nuzulil Ilahi Lilmudajati Watilawati Kalani Hina Ya Bako Sulusul Lail Akhir Jadi Dia Berkhalwat Khalwat Berduaan Berduaan Dengan Allah Ketika Waktu Turun Allah Ke Langit Dunia Ketika Tersisa Sepertiga Malam Yang Terakhir Itu Sebab Untuk Mendapatkan Kecintaan Allah Kemudian Yang Ketiga Adalah Mujal Satu Salihin Al-Muhibbina As-Saudikina Wolek Tidak Bihim Adalah Duduk Bersama Dengan Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Soleh Itu Kan Besar Pengaruh Ketika Duduk Bersama Dengan Orang-orang Yang Soleh Makanya Rasulullah S.A.W. Katakan Al-Maruwa Ala Man Ahabba Atau Al-Maru Ala Dini Kholili Seseorang Bersama Dengan Agama Temannya Siapa Temannya Dia Teman Dekatnya Begitulah Dia Kayaknya Punya Pengaruh Yang Yang Besarnya Jadi Dia Duduk Bersama Dengan Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Jujur Itu Juga Biasanya Orang Yang Santiasa Bersama Dengan Orang-orang Yang Baik Dan Orang-orang Jujur Biasanya Dia Akan Mencontoh Orang-orang Soleh Itu Jadilah Dia Akan Dicintai Oleh Allah S.W.T. Kemudian Yang Terakhir Yang Kesepuluh Adalah Al-Itti'adu An Kullil Yaitu Menjauhi Segala Sebab Yang Bisa Menghalangi Antara Hatinya Dengan Allah S.W.T. Menjauhi Sebab Segala Sebab Yang Bisa Menghalangi Antara Hati Dia Dengan Allah S.W.T. Termasuk Tentunya Diantaranya Dosa Masyid Dan Sebagainya Itu Dijauhi Hal-hal Yang Seperti Itu Itu Diantara Sepuluh Sebab Disebut Kalian Luqayim Untuk Mendapatkan Kecintaan Allah Sebarang Wata Baik Saya Kira Cukup Untuk Hari Ini Saya Ada Waktu Ya S.W.T. Mata S.W.T. S.W.T. Terima kasih. 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 Silakan ya, kalau ada yang bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kesempatannya. Apakah ada termasuk cinta yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW? Cinta yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad SAW? Ya, ada juga ya, itulah yang dikatakan guru ya di dalam agama. Nabi SAW katakan halakal mutanati'un ya. Selahkah orang-orang yang berlebihan di dalam agama. Sekarang banyak yang berlebih-lebihan di dalam agama. Termasuk di dalamnya adalah dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Seperti di masa sekarang ini. Ini kan bentuk namanya kecintaan ya kepada Nabi SAW. Ini berlebihan namanya gulu. Berlebihan kepada Nabi SAW. Kemudian apalagi dalam bentuk barasanji dan sebagainya. Ini kan banyak sekarang yang dilakukannya seperti itu. Ini bentuk gulu. Jadi keedakannya seperti itu tadi. Dia melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW dalam keadaan dia berlebihan. Itu gulu namanya di dalam kecintaannya kepada Nabi SAW. Bagaimana menyikapi jika keluarga? Orang tua, saudara, atau kerabat dekat. Melolak kebenaran. Dan masih mempercayai sesuatu yang mitos. Ya asalnya ketika ada kemungkaran. Maka Rasulullah memberitahkan kita untuk merubahnya. Ya. Ini kan perintah untuk merubah kemungkaran yang ada. Jadi kalau misalnya terhadap keluarga, apakah itu orang tua. Ya diberikan nasihat kepadanya. Tentunya dengan cara yang lemah lembut. Apalagi terhadap orang tua ya. Orang tua itu punya perlakuan yang khusus. Karena seorang anak itu wajib untuk taat kepadanya. Dalam perkara kebaikan wajib untuk taat kepadanya. Ya kalau orang tua melakukan seperti itu ya. Yang pertama tentunya dinasehati dengan cara yang lembut. Cari waktu yang dia dalam keadaan senang. Ya diberikan nasihat kepadanya. Kemudian yang kedua. Ya harus bersabar. Harus bersabar. Harus bersabar. Di dalam memberikan nasihat kepada keluarga atau orang tua. Karena mereka biasanya punya, kalau mereka punya keyakinan ke percayaan, biasanya agak berat untuk ditinggalkan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Bukan berarti tidak mungkin. Yang jelas bahwa kita hanya bisa berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Yang namanya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan hidayah itu. Bukan dari kita. Kita hanya disuruh untuk melakukan sebab saja. Melakukan sebab. Jangan kan orang-orang seperti kita, para nabi saja, diantara keluarga mereka juga ada yang tidak mengikuti perintahnya. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya terhadap anaknya sendiri. Ketika terjadi banjir bandang, apa kata Nabi Nuh? Apa katanya? Ya bunai apa? Ya bunai yarkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Wahai anakku naiklah di perahu ini. Jangan kau bersama dengan orang-orang kafir. Apa dia katakan? Dia katakan. Saya akan naik ke gunung. Supaya saya bisa terhindar dari banjir bandang itu. Kata Nabi Nuh alaihissalam. La'asimal yawma mi amrillah. Illa. Illa man rahimah. Illa man rahimah. Apa? Illa man rahimah. Illa man rahim. Jadi tidak ada yang selamat dari banjir bandang dari perkara Allah SWT. Pada hari ini kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam waktu itu adalah termasuk orang yang tenggelam. Pahala bainahumal moju fakala miral mugrokin. Dan keduanya dihalangi oleh ombak yang sangat besar. Dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang yang tenggelam pada waktu itu. Jadi hidayah itu datangnya dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga. Ya tentunya dengan berdoa ya kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah SWT supaya keluarga orang tua itu diberikan hidayah oleh Allah SWT. Karena hidayah datangnya dari Allah SWT maka kita minta kepadanya. Kita minta kepada Allah SWT agar mereka diberikan hidayah oleh Allah SWT. Baik, saya kira itu. Saya kira itu. Share yang lain. Ya. Baik. Bismillah. Ini jin bertanya, Ustadz. Ya. Apakah benar kisahnya Ibnu Mubarak dia suhutnya dan ketakuannya disebabkan dia mencintai seorang wanita. Akhirnya dia tersadar dan dia tersadar begitu, Ustadz. Saya belum tahu kalau itu. Baik, ada yang lain? Baik. Ini pertanyaan titipan dari teman Ustadz. Ya. Bagaimana menyikapi Ipar yang suka putar musik. Kadang dia putar musik di pagi hari. Terus suaranya sangat besar. Terus Anda sampaikan kepada orang tua untuk menegurnya. Lalu dia tetap memutar dan Anda sampaikan kepada orang tua. Kenapa kita diamkan. Orang begitu hampir di setiap hari. Orang begitu hampir di setiap hari. Begitu. Bagaimana menyikapi seperti itu Ustadz. Barakalafiko. Ya. Saya kira bukan hanya dia mengalami begitu ya. Termasuk saya juga. Di dekat rumah itu kalau malam itu anak muda sudah putar musik. Atau main gitar. Macam-macam. Macam-macam. Cuma kalau saya. Kalau saya sudah tegur. Dia sudah pergi. Dari situ lagi. Cuma kadang-kadang. Dua tiga hari kembali lagi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau kita. Sebenarnya kalau selalu ditegur juga. Justru akan semakin aduh. Semakin. Mungkin kembali justru semakin menjari-jari kadang-kadang ya. Tapi ada kaedah begini ya. Kalau kita ingin di. Disegani atau dihormati oleh orang lain. Maka. Kita harus juga. Hormat kepada Allah SWT. Menghargai Allah SWT. Itu kaedahnya seperti itu. Jadi semakin seseorang itu dia. Dekat kepada Allah SWT. Semakin taat. Dia akan juga semakin dihargai. Dan dihormati oleh orang lain. Jadi kalau ada tetangga seperti itu juga. Ya tentunya. Ya itu tadi. Tentunya ditegur dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Dinasehati. Supaya tidak mengganggu tetangganya. Kemudian. Apalagi. Kalau misalnya. Kita tidak mempan. Misalnya mungkin melalui orang tua aja. Karena biasanya seorang anak lebih dengar kepada orang tua aja. Mungkin bisa melalui dari sisi itu. Kemudian kalau bisa memberikan nasihat. Dengan cara. Memberikan. Apa namanya. Kabar. Apa namanya. Ancaman. Karena biasanya orang yang seperti itu. Harapannya terlalu tinggi. Jadi untuk menyeimbangkannya. Jadi diberikan. Dinasehati dengan. Apa namanya. Yang memberikan ancaman-ancaman. Bahayanya. Kemudian. Akibatnya akan ditimbulkan. Dan sebagainya. Ya kemudian berikutnya tentunya ya. Didoakan saja. Kalau mendekat memang. Kemudian. Bisa juga melalui cara begini juga. Kita. Berbuat baik kepada dia. Kepada tetangga. Kalau ada apa-apa yang kita miliki. Kita kasih ke dia. Itu biasanya. Lembut hatinya. Kalau begitu. Artinya ketika kita menegur dia. Dia akan. Tunduk. Dia akan mendengar. Dia akan mendengar. Nah itulah pengalaman juga. Yang saya alami seperti itu. Jadi di sekitar tetangga saya itu. Ya karena dekat dengan pondok. Akhirnya kan sering bagi. Bagi. Kupon. Daging. Atau kalau ada pembagian sembako. Dibagikan. Akhirnya. Akhirnya ketika. Kita. Meminta dia. Dia. Dia akan membantu. Seperti itu. Kita meminta. Dia untuk membantu. Kita. Dia akan. Datang. Berbondok. Menolong. Kemudian. Ketika kita juga. Menegur dia. Dia akan. Dengan senang hati. Dia akan meninggalkannya. Ini biasanya seperti itu. Karena kita sudah memberikan. Melembutkan hati mereka. Itu juga termasuk mungkin. Di antara cara. Kita memberikan. Bantu mereka. Kalau dia seperti itu. Bantu dia. Jangan dibenci. Tapi berikan. Kalau ada makanan. Atau ada apa-apa. Mungkin bisa kita berikan kepadanya. Itu dengan cara seperti itu. Bisa. Untuk melembutkan hati-hati mereka. Jadi jangan kalau putar begitu. Langsung dibenci di apa. Jangan ya. Tapi di. Justru didekati. Dia biasanya. Kalau seperti itu. Dia akan lembut hatinya. Terhadap kita. Itu mungkin. Bisa dengan cara. Seperti itu juga. Baik. Masih ada. Perihal urutan cinta. Apa-apa. Urutannya yang mesti dicintai. Pertama. Kemudian. Rasulullah. Kemudian siapa lagi. Kemudian. Gimana cara praktik. Benci dan cinta. Kepada sesama manusia. Karena. Kadang sulit. Menerapkan itu. Ustaz. Dan satu lagi Ustaz. Bagaimana cara mengangkat. Cinta yang haram. Dan. Bisa enggak. Cinta yang haram ini. Diubah menjadi cinta yang halal. Biasa kelahan Ustaz. Cinta yang haram jadi halal. Gampang. Kalau dia anak muda. Nikahkan saja. Jadi halal dia. Baik. Kemudian urutan. Nah. Apa namanya. Kalau urutan cinta. Tentunya. Al-Khalil ya. Al-Khalil. Itu yang paling. Tingginya. Kecintaan. Seperti yang saya katakan tadi. Kata. Tauhidul Mahabda. Meng. Tauhidkan. Menunggalkan. Kecintaan. Betul-betul. Hanya kepada. Allah SWT. Yang bisa sampai ke derajat ini adalah. Hanya ada dua ya. Di mahluk Allah SWT. Yaitu. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Sebaik khalilullah. Itu yang paling tingginya tentunya. Kemudian. Kalau dikatakan urutan cinta. Yang siapa yang harus dicintai. Ya tentunya Allah dan Rasulnya ya. Yang harusnya paling utama. Melebih dari yang lainnya semuanya. Sebagaimana Nabi SAW katakan tadi. Tidak sempurna keimanan seseorang. Sampai saya lebih dicintai dibandingkan dengan. Anaknya. Kemudian. Orang tuanya. Dan manusia seluruhnya. Berarti dia. Harus melebihi dibandingkan yang lainnya. Dibandingkan dengan. Yang lainnya. Kemudian. Kecintaan yang. Berikutnya tentunya. Juga adalah. Termasuk kepada orang tua. Karena Allah SWT dalam Al-Quran. Kan banyak menggandingkan. Antara. Perintah untuk. Mentohidkan Allah SWT. Dengan berbuat ihsan kepada. Orang tua. Itu menunjukkan bahwa. Perbuatan ihsan. Kecintaan kepada orang tua. Itu sangat. Tinggi. Besar ya. Harusnya diberikan anak kepada. Orang tuanya. Kepada orang tuanya. Kemudian yang lainnya. Tentunya. Yang terhadap. Semuanya. Kaum. Mu'midin. Kaum muslimin. Termasuk anaknya. Istrinya. Itu bentuk kecintaan. Kemudian juga. Berikutnya. Tentang. Cinta yang haram tadi. Ya tentunya. Kalau cinta haram. Seperti anak muda. Anak muda. Ya tentunya. Dengan cara. Seperti itu. Dengan. Ya dinikahkan saja. Supaya tidak. Tidak banyak melanggar terus. Melakukan pelanggaran. Itu. Diantara bentuknya. Saya tidak tahu. Kalau ada kasus lain. Bagaimana bentuknya. Bentuknya. Kasus lain. Cinta yang haram itu. Misalnya. yang kebanyakan terjadi kan. Yang itu ya. Seperti itu. Sekarang juga. Banyak manusia yang. Banyak sekarang. Muncul. Fenomena. Apa namanya. Karena bentuk kecintaannya. Kemudian. Denika. Istilahnya sekarang. Nikasiri ya. Si lari yang. Debat lari anaknya. Tidak boleh. Perempuan itu nikah. Harus ada walinya. Tidak boleh tidak. Apakah wali dengan orang tuanya. Atau wali pemerintah. Wali pemerintah. Tapi itu pun. Kalau orang tua tidak setuju. Misalnya. Harusnya kan di. Harusnya didatangi orang tuanya. Kalau dia tidak setuju. Laporkan ke KUA. KUA nanti. Panggil orang tuanya. Bawa ke pengadilan. Kalau orang tuanya tidak setuju. Anaknya mau nikah. Nanti pengadilan yang putuskan. Nanti. Pemerintah yang menjadi walinya. Itu baru begitu. Cara yang benar. Tapi kalau dibawa lari anaknya orang. Itu tidak benar. Seperti itu. Baik. Sudah ya. Masih ada. Bagaimana tadi? Sudah jelas. Sudah. Sudah. Kiat-kiat Ustadz. Supaya. Para korban cinta haram ini. Ustadz bisa move on. Karena. Kan. Banyak anak muda yang terjatuh. Dan akhirnya galau bertahun-tahun. Ada nggak caranya cepat Ustadz. Melalui. Jalur agama. Supaya. Cepat move on. Jalur cepat Pertama ya jalur cepat seperti itu Kemudian berikutnya tentunya dia Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dia banyak berapa namanya Harusnya dia belajar Kemudian dia berteman dengan orang-orang yang soleh Jangan berteman dengan orang-orang yang sesama dia Susah sembuhnya kalau begitu Kemudian biasanya Orang yang pernah mengalami Yang namanya apa itu Cinta pertama kadang-kadang susah ya Yang pernah mengalami susah untuk ditinggalkan Tapi kan bisa Yang penting berusaha Artinya dijauhi hal-hal yang bisa Membangkitkan lagi ya rasa-rasa itu Itu kan bisa bangkit dengan banyak Biasa nonton apa itu Ada rakor apa itu ya Itu yang biasanya Muncul lagi itu biasanya Ya dijauhi hal-hal yang seperti itu Yang bisa membangkitkan itu Itu biasanya juga Muncul lagi Kenapa? Karena ada pemicunya Ya ditinggalkan hal-hal yang seperti itu Sekarang kan lagi tren yang begitu-begitu Ya itulah yang merusak biasanya Anak-anak muda Anak mudi Ya mungkin itu ya Kemudian juga tentunya tidak lupa ya Terakhir itu tentunya berdoa ya Kemudian menghilaskan niatnya Karena Allah SWT Kemudian diingat ya Teman-teman pengaruh lingkungan Makanya temannya ya Jangan temani orang-orang yang Yang suka memen cinta terlarang itu Ya tinggalkan Ya mungkin seperti itu ya Baik sekiranya cukup dulu ya Untuk malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!